Oh, pakai baju Melayu semua guys ya, rata-rata Orang Indonesia pakainya kayak gini guys Alhamdulillahirrohabilalamin, selama saya bekerja di Malaysia Saya selalu bertemu dengan orang-orang baik Seperti inilah suasana kelebaran di perkampungan Malaysia Weh seronok guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbul Alamin Alright guys, kali ini kita akan melihat lagi Bagaimana suasana lebaran di Malaysia Seperti itu Lebaran atau bisa dikatakan hari raya ya teman-teman sekalian Nah disini yaitu dari Toha Channel Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Jadi disini adalah tahun ini masih beraya di Malaysia Oke, jom kita tengok videonya guys Let's go Pagi hari ini pasti semua orang sangat bahagia Menyambut hari raya ini Pastilah Bertemu keluarga, berjumpa sanak famili, bercanda tawaria Namun tidak untuk bagi saya Karena hari ini saya sampai saat ini masih di tanah perantuan Yaitu di negara jiran sebelah Malaysia Nah seperti inilah perjalanan saya Untuk menuju masjid yang ada di perkampungan Malaysia Jadi jarak tempuhnya cukup lumayan jauh Sambil menuju perjalanan ke masjidnya Saya akan menunjukkan suasana perkampungan yang ada di Malaysia ini ya Jarang-jarang disana ya guys Saya banyak melihat mobil-mobil yang terparkir di depan rumah Atau kereta-kereta yang terparkir di depan rumah Pertanda para warga yang ada di bandar Mungkin sedang balik kampung Dan merayakan suasana hari raya Idul Fitri Di kampung halaman masing-masing Dan pastinya sahabatku semua Oh itu kamu sehat ya? Oh bukan Karena bisa berkumpul dengan sanak famili Merayakan hari raya Idul Fitri Bersama-sama di kampung halaman Nah saya sudah sampai ke masjidnya Ya Allah seharusnya Oh pake baju Melayu semua guys ya Rata-rata Orang Indonesia pakenya kayak gini guys Nah ini Sarungan Seperti biasa lah ciri khas kita Kalau orang yang Malaysia pake baju Melayu Kalau orang Bangladesh ataupun yang lain Itu pake biasa guys Kayak kurta gitu kan Alhamdulillahirrohabilalamin Sudah sampai ke masjidnya Masjid ini namanya Masjid Jami' Masjid ini berlokasi di atas bukit ya Jadi memiliki keunikan sendiri Serta pemandangan yang sangat indah Apalagi nanti kalau berada di area luarnya ya Pasti banyak warga yang pertama kali datang Pasti akan berselfie Karena memiliki keindahan yang sangat indah sekali ya Jadi nanti saya akan Cantik ya masjidnya Suasana masjid ini di luarannya Dan hari ini saya pergi ke masjid sama Pak Lek Jawi Alhamdulillah beliau ini juga sangat bahagia sekali ya Masya Allah Alhamdulillahirrohabilalamin Selesai sudah melaksanakan sholat Idul Fitri Dan hari ini saya akan tunjukkan Suasana luaran Masjid Jami' Yang ada di Mersing ini ya Dan syakutku semua Banyak juga orang Bang Wadishnya Buat sahabatku semua Barangkali Sahabatku punya pernah tinggal di Mersing Atau pernah lahir di Mersing Semoga video ini Juga bisa menjadi pengobat Rindu sahabatku semua Barangkali Sahabatku sekarang Berada di bandar Belum sempat pulang kampung Nah dengan video ini Semoga sahabat-sahabatku semua terhibur Dan pastinya Para sahabat-sahabat yang pertama kali datang Kemastik Jami' Yang ada di Mersing ini Pasti akan terpukau Melihat suasana keindahan Panorama alamnya Nah disini Banyak sekali para sahabat-sahabat Dari Malaysia Yang sudah selesai Sholat Idul Fitri Mereka Mengabadikan momen Dan berselfie Di Masjid Jami' Alhamdulillah Hari ini Ini pakai jubah ini Mas Toho ya Buat sahabatku semua Selamat Hari Raya Selamat Hari Raya Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf Tapi kayaknya ini Bajunya Mas Toho Ini baju Melayu deh Penasaran Ada silap salam Mohon diampung Sama-sama Saya pun juga sebaliknya Mohon maaf lah Ildan Batin Karena tidak bisa membalas Komentar satu persatu Jadi saya buat Nah hari ini Saya berada di Masjid mana lagi Masjid Buat kenang-kenangan ya Oke buat sahabatku Hari ini saya mau balik dulu Dan nanti kita akan Perlihatkan suasana Hari Raya di Malaysia Di perantauan Seperti apa Iya lak ya Oke Oke langsung lanjut Suasananya gimana Untuk menuju perjalanan pulang Itu memakan waktu Yang sangat panjang lak ya Iya Tiga hari tiga malam Sebelas hari Sebelas malam Kalau jangka Tapi sambil Ataupun merangkak Itu guru ya sahabatku Apal sudah Jadi hari ini kita naik motor Seperti inilah Keindahan Masjid Jami Yang ada di Mersing Atau bandar Mersing Dan buat sahabatku Semoga video ini Menjadi kenangan terindah Dan barangkali Yang belum balik kampung Hari ini Saya akan tunjukkan Suasananya full Wow Masya Allah Yang ada di Sekitar Mersing Dan itu Masjidnya berkubah Emas Tapi bukan Emas murni ya Itu hanyalah Emas Biasa saja Bukan emas murni Jadi jangan salah paham Warnanya aja Warna emas gitu Nah disini juga Banyak para Sahabat-sahabat Yang mungkin Pertama kalinya Baru datang Banyak sekali Yang mengabadikan Gambar Untuk berselfie Bersama keluarga Benar-benar Seperti inilah Ya kan Banyak sekali Para sanak famili Yang mengabadikan Momen gambar-gambar Di Masjid Jami Yang ada di Mersing Nah disini Saya juga Menemukan Para sahabat-sahabat kita Daripada Warga Bang Lagis Assalamualaikum Sudah lama Di Malaysia Berapa tahun Berapa 10 tahun Sudah balik kampung Belum Sudah balik kampung Tak pernah Kerja dimana Kerja dimana Kerja itu Jalan Bikin jalan Oh kerja Bikin jalan Oke Selamat Hari Raya Ternyata Banyak sekali Warga negara Luar Yang merayakan Solat Hari Raya Idul Fitri Disini Dan mereka Sangat bahagia Sekali dari Raut Wajahnya Dan ini Adalah Sahabat kita Daripada Bangladesh Mereka juga Solat Hari Raya Idul Fitri Di Masjid Jami Yang ada Di Mersing Nah Pak Lejawi Sedang sibuk Menelpon Keluarga Yang ada Di Selamat Hari Raya Idul Fitri Saya juga Dulu ketika Di Arab Ketika sudah Selesai Melaksanakan Solat Baru langsung Nelpon Hari ini Seagama Semuslim Seislam Hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri Jadi hari ini Adalah Momen Yang dimana Ditunggu oleh Umat Islam Seluruh dunia Dan semoga Hari ini Permintaan Maaf saya Dimaafkan oleh Sahabat-sahabat Aku semua Dan Janganlah kita Selalu bermusuhan Di antara Sesama Semuslim Seagama Seislam Karena kita ini Adalah Semuanya saudara Yang membedakan Kita hanya tinggal Di beda negara saja Betul guys Aku bersama adik siapa Adik Farhan Sekarang Adik Farhan Kampung sini ke Oh kampung sini Oke Selamat Hari Raya Alhamdulillah Hilabil Alamin Selesai sudah Solat Hari Raya Idul Fitri Dan Tadi saya juga Sempat bertemu Dengan adik Farhan Saya pun juga Terkejut ya Tiba-tiba adik Farhan Menghampiri saya Dan bersalaman Saya tanya kepada dia Nah adik Farhan kok tahu Kok ternyata adik Farhan Suka menonton konten saya Alhamdulillah Semoga dengan konten ini Kita lebih mempererat tali Persaudaraan silat Apalagi kita ini kan Mayoritas di Malaysia dan Indonesia Ini adalah Islam ya Agama yang terbesarnya Jadi Tidak ada Gunanya Kalau kita Saling bermusuhan Saling bertekak Di media sosial Nah inilah Momen Untuk kita Saling bersalaman Saling memaafkan Satu sama lain Semoga dengan video ini Sahabatku semua terhibur Dan semoga Para sahabatku hari ini Bahagia selalu Dan semoga dipermudahkan Rezekinya Dan serta Setiap langkahnya Dipermudahkan Segalanya Amin Biarobal Alamin Nah seperti inilah Suasana perkampungan Yang ada di Malaysia Hari ini Nampaknya Masih sepi ya Karena Mungkin Lalu pagi Mungkin Para sahabat-sahabatku Yang ada di Perkampungan Malaysia Ini sedang sarapan pagi Dan sedang Berkumpul sama Keluarga Bercanda Tawari ya Nah kalau Bang Toha Kalau Bang Toha Hari ini Cuman ya Bisa jalan-jalan Menuju Ke tempat Sahabat-sahabat saya ya Nah sekarang Saya singgah Di rumah Kawan saya Tapi ini bukan Rumah kawan saya ya Melainkan Ini rumah Daripada Sahabat kita Dari Malaysia Jadi rumah Warga Negara Malaysia Cuma Kawan saya Disuruh untuk Menempatinya Jadi Rumah ini Tidak terlihat Sepi Atau tidak terlihat Kosong Dan suasana Rumahnya Seperti ini ya Sangat cantik Wow Pemandangannya Sangat indah ya Saya akan tunjukkan Pemandangan Yang ada di luarnya Seperti Inilah kira-kira ya Jadi di Luar sana Ada lautan Dan rumah ini Berada di tepi jalan Nah Kelihatan kan Lautnya Tapi mungkin Karena Handphone saya ini Handphone lama Jadinya Agak Itu ya Agak-agak Suram ya Ya maklum Belum ada rezeki Insya Allah Nanti kalau ada rezeki Saya akan berikan yang Lumayan Cerah lah Nah Seperti ini Suasana Pemandangannya ya Jadi Kawan saya disuruh Menempatinya Dan hari ini Alhamdulillah Kawan saya juga bikin ketupat Tapi sayangnya Ketupatnya Cuman tinggal Tiga Tapi gak apa-apa Aris manis Ada Dan mari kita Sarapan bersama Nah Ini Wah enak ini guys Jadi hari ini Kawan saya itu Masak ketupat Dan Itu ya Ikan asap Ikan asap Atau Ikan sale lah Dimasak lemak Dan Pak Lekjawi Saya ajak makan Tidak mau Eh malah saya yang disuruh makan duluan Dan beliau ini yang Sudah menyajikan ya Nah inilah orangnya Senyumnya sangat bahagia ya Walaupun Agak sedikit terharu Karena tadi Kita baru saja Menelpon keluarga Dan keluarga di rumah Juga agak sedikit Ya biasalah Wanita Menangis sedih Karena tidak bisa Berkumpul dengan keluarga Dan seperti inilah Keindahan Rumah yang ada Di sekitarnya Alhamdulillah Selama saya Bekerja di Malaysia Saya selalu bertemu Dengan orang-orang baik Nah Lekjawi ini Mau sarapan pagi Sama saya Oh itu tadi yang orangnya Dan ini adalah Sahabat daripada Bangladesh Mereka ini Rela jalan kaki Untuk sholat hari raya Idul fitri Masya Allah Luar biasa sekali ya Sahabat kita Daripada Bangladesh Untuk jarak tempuhnya Lumayan jauh loh Kalau jalan kaki Tapi mereka ini Tidak apa-apa ya Alhamdulillah Nah seperti inilah Nah seperti ini lah Makan ketupat Dengan uang Enak banget Ikan pari Ikan pari Salai ikan pari Salai ikan pari Masya Allah Tumpat dengan salai ikan pari Yang ada di Malaysia Tentunya Tentunya tidak asing lagi ya Apolo Ini adalah Kemudian ini adalah Coklat Ah itu juga Ini Oke Nah terus ini ada Oh Enak ini Dan ini ada Kacang sukro Ini Projek Indonesia ini Kemudian juga ada Wafer Nah minumannya juga Sangat banyak Ada taik Bis kuat loh Masya Allah Ada bis kuat juga Disitu Hari ini pada Gelimpangan semua Karena cuaca panas Pada buka baju semua ya Seperti inilah Lebaran Di Malaysia ya Jadi apa akhirnya Sama aja Kayak di Di Arab juga Kayak gitu Aku dulu Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nah hari ini Sekarang berada Di perkampungan Malaysia ya Dan hari ini Beraya Di Mamazana Di Mamazana Nah seperti ini suasananya Ada kawan-kawan Ada Lejawi Ada Para Kawan-kawan dari kebun juga Keluar semuanya Keluar dari sarangnya Keluar dari sarangnya semua Seperti inilah suasana Lebaran di Perkampungan Malaysia Weh seronok guys Memang kalau Suasana hari raya ini Enaknya Pas di acaranya Makan dan makan Terus Iya lah Pas di Wah ini Pakai plastik ya Ini juga ada Pulut panggang Ketupat paling simpel Kemudian Tadi juga ada Ropi Nah Saya sudah Oh my god Enak banget Kalau di Malaysia Wajib ada rendang dan ketupat Ya Sorry maaf ya Itu ada Ada live musiknya juga ya Alhamdulillah Saya sudah Mau makan lagi ya Tadi sudah makan Sekarang makan lagi Yang kali ini Saya sungguh itu ya Sungguh terliur Karena hari ini Aku makan Rendang Dengan Ketupat Wow Sebelum makan Kita berdoa terlebih dahulu Nah berdoa sudah Mari kita makan Ketupat rendang Rasanya Sungguh sangat enak ya Ketupat rendang Masya Allah Aduh enak banget itu guys Rendang itu pasti Wajib ada ya Hidangan wajib Nah disini saya juga Makan sambal tempe Masakannya sungguh sangat enak ya Dan pastinya Selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf Lahir dan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke guys ya Bikin ngiler aja Itu jadi lapar saya guys ya Mas Toha Mas Toha Bikin kita itu kayak Kalau dia makan itu Masa Enak banget gitu loh guys ya Kita liatnya itu kayak Oh Pengen gitu Ya Begitulah Ya Kalau di perantauan Memang kayak gitu guys Saya dulu juga Merasakan apa yang dirasakan oleh Mas Toha Ketika istilahnya lebaran Ataupun Hari raya Itu Aduh Memang guys Sedih betul Tapi karena kita dirantau Ya Kita Berusaha Untuk menghibur diri kita Ya Istilahnya ke teman-teman kita Jalan-jalan Ya Maksudnya Silaturahim kepada teman-teman kita juga Seperti itu Dan Yang penting itu Kalau di rantauan itu Kita banyak teman Udah enak itu Tapi kalau kita Cuman sendiri Itu kayak Susah untuk bergaul Nah itu Susah banget nantinya Oke Itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pemindu Dudri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!